selamat menikmati apa kabar semua? semoga selalu dalam keadaan sehat, dimurahkan rezekinya dan dilancarkan segala jalan urusannya jangan lupa bahagia dan selalu bersyukur oke, di video kali ini aku mau membuat martabak ya ini untuk kulitnya aku beli langsung yang jadi gitu aja, gak pake ribet buat sendiri, tapi insya Allah nanti kapan-kapan buat sendiri ya, tapi aku dulu pernah sih ya kan buat di videoku yang sebelum ini bisa di scroll, ada disitu cara buatnya ya, ini untuk isianya disini aku pake ayam ya, ini ayam filet yang udah aku cincang, kalau mau dicoper juga boleh ya, terus ini sama daun bawang juga seperlunya aja, mau dikasih seberapa ya, ini juga tak rajang setelah itu disisihkan lanjut siapin untuk bumbunya ya disini bumbunya aku cuma pake bawang putih, garam penyedap sama merica ya oke, ini bumbunya aku ulek ya dihalusin dulu lanjut panasin minyak, ini mau numis bumbu buat isianya ya minyak panas langsung masukin bumbu yang udah diulek tadi, ditumis sampe bener-bener harung ya aku tambahin sedikit air setelah itu baru masukin ayam ini dimasak sampe mateng aku tambahin sauri juga kecap asin lalu masuk daun bawangnya ya ini dimasak sampe mateng atau setengah mateng juga gak apa-apa soalnya kan nanti digoreng lagi buat isianya aku tambahin kocokan telur juga ini ya diaduk-aduk sampe jadi kayak scramblenya kalau seandainya kalian punya bumbu kari bisa juga dimasukin ya jadi rasanya itu lebih enak rek, koyok martatak temen ya ini karena aku gak ada jadi tak skip ya oke lanjut ya ini untuk kulit lumpianya tak potong menjadi dua kalau mau dibiarin kayak gini tetap bulat juga gak apa-apa ya jadi nanti isianya itu lebih banyak ini karena aku buatnya tadi isianya cuma sedikit jadi tak potong kecil-kecil gitu untuk melipatnya sesuai selera aja ini aku isi semuanya dan ini udah selesai sekarang langsung tak goreng ya ini aja jok salvo kambik wajah nih ya ini wajah nih wajah jadul jadi warnai sampe us buruk rabe ya yang penting rasanya jajah nih ayah untuk gorengnya minyak eh minyak eh minyak eh api nih ojo terlalu besar ya soal lilek terlalu besar nanti cepet kosong jadi api ini apinya itu cenderung kecil aja tapi panas gitu goreng sampai selesai eh ini untuk sisanya karena isiannya udah abis jadi eh daripada nih nggak sedikit di kulkas ya nanti malah kelupaan jadi ini tak gulung terus tak potong-potong goreng gitu aja gini tak sudah enak reks mau nanti ditambai boin capek atau mau ditambai bubuk-bubuk yang rasa baladu berbebi atau apa itu juga tambah wena oke udah selesai ini pembuatan matapaknya ya rasanya wena rek coba ayo nggak percaya mau buat ide usaha kayak gini buat jualan di sekolah juga oke ya dijual seribuan nelis lari sih rek wena asli kita percaya nyopo dan untuk kulit lumpia yang kriuk ini bisa dibungkus kecil-kecil ya pek ingin jualan ya oke semoga video aku ini mengolahan dari kulit lumpia bermanfaat buat kalian semuanya ya thank you watching jangan lupa like comment dan subscribe-nya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ini ya nggak setilkan rapi tapi nggak dikasih caos enak kau sambal kene atau biasa juga ini ini aja mau pakai caos tomo juga bisa ya hari ditambah mayonaise juga boleh resah senengnya ini untuk dalemannya kayak gini ini untuk isinya semangkau itu ya telur terus sama ayam ayam filet kayak gini enak kan enak kok Bismillah Bismillah